Nah ini padi seperti ini, yang ini sudah laku penebas pak ya? Sudah pak, ini 54 juta ini Weh, 54 juta lahan? Ya ini, ano pak, 17 ribu lah meter persegi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya bersama pak Miun Beliau ini petani padi Mungkin bisa diceritakan pak Mulai perawatan, dan ini jenis padi apa? Ini jenis padi ketan pak, ketan gerindel Ini mulai perawatan dari persemean Itu juga sudah mulai saya semprot Pakai CPT dan insektisida Yang untuk mereng pak Itu saya menggunakan plenum pak Plenum dan CPT-nya saya menggunakan ultradap Untuk perangsang akar pak Jadi capur jadi satu? Ya jadi satu mulai persemean Tapi dosenya rendah Terus mulai 10 hari saya semprot pakai juga ultradap lagi untuk merengsang setelah tanam pak Setelah tanam saya semprot lagi pakai ultradap dan juga plot itu Terus 10 hari setelah tanam Setelah tanam Ini saya pakai yang uplot Uplot pak Uplot cair apa? Yang bubuk pak Dicampur dengan ultradap Untuk pertumbuhan akar pak itu Setelah 15 hari 20 hari lah saya semprot lagi pak Saya pakai plenum pak Plenum 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 dan rangsang daun Itu saya pakai Itu 33 tuh pak 33 Ya 33 Terus umur 35 hari saya semprot lagi Pakai bongi sidah pak Dan obat warang lagi karena ini musimnya kan banyak warang pak Ini untuk menanggungan langi supaya tidak keredil Keredil rumput Dan umur 50 hari juga saya semprot lagi Itu pakai GPT pak Sudah pakai merangsang pertumbuhan buah Sudah saya mulai itu Dengan pakai YNKP ya NKP Dengan NKP yang Semprot juga Semprot 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 kan pak Itu Sudah Mulai umur Umur 50 hari pak Sudah saya pakai itu Untuk dosisnya gimana pak? Dosisnya Untuk satu tangki Saya kasih tiga cendok untuk NKP nya pak Terus umur 75 hari Juga saya semprot lagi Lagi itu pakai NKP Dan saya campur dengan Pungi sidah pak Terus saya tambahin Dengan Ya bagi gandasil B Dipakai gandasil B ya Saya semprot lagi Sehingga sampai umur Kemarin 85 hari Saya semprot terakhir itu 5 hari itu Untuk Mereng lagi pak Saya pakai upload dan aris pak itu Ya aris Saya semprotkan saya Aplos Saya aplikasikan Itu yang terakhir pak Sudah Jadi teman-teman Wah padinya mantap ini Isinya sampai Dari ujung sampai pangkal Penuh Penuh Jadi ini Ketan Ketan Grendel Ketan Grendel pak Mion ini sudah nanam Ketan Grendel Sudah berapa kali pak Saya sudah Empat kali pak Ini Kemarin Musim Musim Merendeng Itu bulan Panenya Bulan Kemarin Mei April Sebelum ini Ya Itu Harganya juga Sama Juga bagus Seperti Teknik Tadi pak Yang teman-teman Lain Enggak Enggak Beda 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 Cuma rutin Penyemrutan Perawatan Ini Padi Seperti Ini Yang ini Sudah Sudah Laku Penebas Sudah pak Ini 54 juta 54 juta Lahan Lahan Ini Ano pak 17.000 Meter Persegi 17.000 54 juta Ini Teman-teman Ini Sudah Laku 54 juta Resok minggu Ini mau Dipanen Ini Hari Jumat Iya Dua hari Lagi Dilihat Tentu Beda Antara Perawatan Intensif Dengan Yang Biasa-biasa Emang Pak Mion Ini Orangnya Ini Sisan Merawat Sisan Nyam Nyam Iya Sipukulasi Berhasil Ya berhasil 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 luasannya tetap ada-ada ya kalau di sini ya dari empat kali yang pernah tanam itu enggak belum pernah jeklek jatuh belum ya dulu malah lebih bagus tahun 2019 udah tanam bagus hasilnya satu hektar tuh kemarin kalau pelaku 54 juta satu hektar dulu ketang 2019 ya penebaca itu sama-sama itu itu pakai pupuk organik atau apa Pak enggak itu saya pakai pupuk yang kemarin organik itu Pak yang dari bantuan dari pemerintah kemarin saya gunakan ya yang musim ini saya pakai itu Pak ada perbedaan ada-ada perbedaan Pak masih hijau walaupun ini sudah tua daunnya masih hijau di bandingkan dengan yang lain dan kelihatannya hemanya tuh anu Pak enggak suka kelihatannya enggak suka sama yang di pupuk organik dulu kasih ada pesan-pesan untuk teman tani yang lain ya untuk teman tani lain supaya pertama untuk musim ini karena banyak orang untuk tanam serempak dan sejenis dan pengumpetannya harus rutin saudaranya dua minggu sekali harus untuk antisipasi hamawrong terutama dan kerdil kerdil rumput Pak Mion ini kalau pakai pesisida enggak 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 main-main teman tani jadi merek-merek ini di galeriga yang pakainya plenum selalu plenum Oke terima kasih Pak Mion bisa dilanjut di video yang lain Oke oke sukses ya Pak Gih Amin jadi memang beda ya guys ini di hari yang sama antara lahan ini dan juga lahan sebelahnya sebelahnya tidak maksimal sama sekali karena banyak yang tidak mengeluarkan malai tapi jilahan Pak Mion ini tanam sama hari yang sama dan jenis bibit yang sama yaitu padi ketan grendel dan lucunya Pak Mion ini merahasiakan merahasiakan ubat-ubat atau pesisida apa yang digunakan itu dicampur di rumah bukan karena biar yang lain tidak tahu supaya tidak meniru tapi katanya beliau merahasiakan kalau-kalau padinya dengan menggunakan pesisida yang mahal-mahal tetap tidak berhasil makanya dirahasiakan tapi setelah melihat seperti ini tentunya beliau akan bangga menunjukkan besisida apa saja yang sudah digunakan selamat menikmati